KELURAHAN TAMAN SARI Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk membina usaha mandiri di rumah terhadap kader dan ibu-ibu PKK Agar ke depannya bisa menciptakan lapangan pekerja dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM Pelatihan ini pula diikuti oleh 20 peserta yang mana dibagi menjadi 4 kelompok Dan dilanjutkan dengan membuat kue kering di tempat Lufti, Lurah Taman Sari sangat mensupport terhadap pelatihan Tata Boga yang dilakukan di lingkungan kelurahannya Taman Sari Yang mana ke depannya agar bisa dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan Berikut wawancara Dugas TV Hari ini ada LPK Prima Cilpon mengadakan sosialisasi pembuatan kue kering Tujuannya apa ini? Tujuannya sih kita memperdayakan masyarakat Taman Sari supaya lebih mandiri Ya bisa membuat usaha mikro ukuran rumah tangga Awalnya nanti kan kita ada bisa lebih juga untuk perizinannya Dan nanti ke depannya lebih berkembang Jumlahnya berapa Bu? Jumlah peserta sekarang 20 orang Masing-masing kelompok, dibagi dalam 4 kelompok ya Masing-masing 5 orang Dari mana lagi nih Bu? Dari kader atau dari apa? Dari kader dan masyarakat Kedepan harapannya terkait ada kegiatan ini? Kegiatan ini mudah-mudahan sih tidak sampai berhenti pada saat kegiatan ini saja Peserta bisa lebih mengembangkan yang tadinya sudah tahu sebatas tahu Bisa menambah ilmu dan juga bisa menambah tingkat usahanya Terima kasih Ini dalam rangka ya Dalam rangka yaitu membuat kewirausahaan Mengangkat SDM yang ada di kelurahan Taman Sari Untuk membina suatu kreatifitas Kreatifitas dalam rumah tangga Untuk membantu perekonomian di rumah tangga mereka Untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan buat mereka sendiri Bu, boleh tahu nggak Bu, di LPK Prima Celgon itu apa aja sih Bu? Kebetulan di LPK Prima itu programnya itu program batik tulis Program hantaran kreatif dan tata boga Dan di antara hantaran kreatif itu kita ada pembuatan cara membuat kas Cara membuat aksesori, cara membuat hantaran kreatif buat pengantin Dan buat cara membuat hantaran pengemasan produk dari kuliner ini Kita kemas untuk menjadi hal yang terbaik dan terbaik Atau yang terbaik, apa yang terkini Jadi kita melatih mereka itu sesuai dengan Apa sih mangsa pasar sekarang? Itu yang kita ajarkan Pesan terakhir berkait di kelurahan Taman Sari khususnya Pesannya apa? Pesan buat kelurahan Taman Sari ini Saya bangga gitu Pak ya Pada kelurahan Taman Sari ini Telah memberikan suatu pelatihan yang gratis Seolah warga disini sangat bangga ya Dengan kelurahannya Mendapatkan suatu pelatihan yang bermanfaat buat mereka Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat juga buat mereka diri sendiri Buat masyarakatnya Baupun buat lingkungan atau kelurahan itu sendiri Selamat menikmati